Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara pasca erupsi Gunung Api Sinabung, abu vulkanik dan lumpur menutupi sebagian besar jalan utama di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Untuk antisipasi kecelakaan, TNI lakukan penjagaan di sepanjang jalur evakuasi. Inilah jalan utama di Kecamatan Naman Teran yang terpapar abu terparah pasca erupsi Gunung Api Sinabung yang terjadi pada Sabtu lalu. Terlihat abu yang cukup tebal dan lumpur yang menutupi seluruh jalan utama. Jalan ini merupakan jalur evakuasi warga dari dampak aktivitas Gunung Api Sinabung. Untuk mengantisipasi kecelakaan, personil TNI melakukan penjagaan di sepanjang jalan yang terdampak abu vulkanik Sinabung. Untuk tindakan antipatif, menghindari terjadinya kecelakaan di lalu lintas, jadi kami para babinsa bersama dengan masyarakat setempat sambil menunggu bantuan selanjutnya, kami mengatur lalu lintas, menghimbau masyarakat agar hati-hati dalam menggunakan kendaraan selama perjalanan. Karena lintasan ini cukup ramai. Abu vulkanik hasil erupsi Gunung Api Sinabung cukup berbahaya bagi pernafasan. Selain itu, abu yang berterbangan sangat membahayakan bagi penglihatan pengendara sepeda motor. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung, warga dihimbau untuk tidak memasuki zona merah. Dan bagi pengendara, dihimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas jalan yang tertutup abu vulkanik.